Terjadi teror penembakan di kantor MUI Pusat. Sejauh ini dikabarkan ada tiga orang yang mengalami luka. Bahwa disebutkan pelaku penembakan ini tidak mengarahkan tembakannya ke personal atau ke orang. Tetapi diarahkan ke pintu belakang yang mengarah ke halaman parkir. Dan korban yang mengalami luka ini akibat terkena pecahan kaca. Dan secara kronologi tadi setelah melakukan penembakan, tersangka ini langsung keluar. Lalu kemudian dikejar oleh pamdal setempat dan diamankan. Pada saat pelaku penembakan ini diamankan oleh pamdal setempat, pelaku ini kemudian pingsan. Kemudian dibawa ke Polsek dan dilanjutkan dibawa ke Puskesmas Menteng. Setelah dilakukan upaya perawatan dan pemeriksaan, pelaku ini dinyatakan meninggal dunia. Ini tetapi informasi-informasi ini akan terus kami update, pemirsa akan terus kami perbarui. Karena sebagaimana kita ketahui kondisi begini di lapangan itu pasti ada dinamikanya. Dan dinamika ini akan terus kami pantau berdasarkan keterangan-keterangan resmi yang diberikan oleh berbagai pihak terkait.